hai oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berjumpa lagi dengan saya si anak song Oke di video kali ini kita sudah kedatangan paket lagi ya paketnya seperti ini dan disini juga ada keterangannya supaya ada video unboxingnya jadi fungsi video ini adalah untuk kalau ada apa-apa dengan paketnya kita bisa ajukan komplain temen Oke langsung aja kita bongkar ya di sini belum pernah dibongkar tapi di sini ya seperti inilah kemasannya jadi langsung aja kita bongkar ya Oke kita buka Hai ini apa ya bikin tahu Aduh Oke Bapak kita kedatangan yaitu Hai penuh Oh manual termometer digital temen-temen dan bahasanya bahasa Inggris sih oke langsung aja aja kita bongkar kita dapat apa aja dikemasan ini ya yang jelas ini manualnya disini saja terus ini ini belum nyala ini cuma stiker temen jadi sebelum kita klentek untuk apa ya kita kupas ke kita lepas plastiknya kita coba dulu dia menyala atau enggak kalau enggak menyala kita kembalikan ke resellernya ya seperti ini kita pasang dia ada bunyi-bunyinya Hai deh kayaknya dia menyala jadi ini kita kupas ya tapi enggak dengerin suara oke oke dia sudah menyala ya cuma dia suhunya 29 derajat kita coba perbandingan dengan termometer termometer yang biasa kita gunakan ya jadi termometer yang bisa kita gunakan adalah termometer aquarium atau enggak tahulah termometer digital yang seperti ini ini karena ujungnya kena tangan tadi dia suhunya di bentar-bentar 39 hampir satu ya jadi ini coba kita riset dulu oke untuk suhunya disini adalah 30 derajat dan ini cuma 29 celsius jadi kita coba kita ubah dulu am ini untuk modelnya Oke teman-teman setelah saya pelajari untuk termometer ini ini ada beberapa macam mode-mode adjustment dan memori memori ini fungsinya adalah untuk melihat maksimal yang tercatat per 24 jam hari ini maksimalnya ada di 31,9 derajat kayak gitu dan kelembapannya 60 lalu bisa juga maksimal dan minimal minimalnya seperti ini lalu disini ada fungsi jam dan menit jam atau juga hari juga ada disini cara mengaturnya kalian bisa tahan disini ya nah bentar tahan sampai berbunyi ah bergedip ini adalah untuk mengubah fungsi jamnya nah untuk adjustmentnya kalian bisa mengubah atau mengaturnya sesuai dengan jam di lokasi kalian ini menit ya untuk menitnya kita ubah jadi bentar kita cari HP dulu oke kita ambil HP sekarang adalah jam 21.30 jadi kita atur adjustmentnya sampai 30 agak ribet ya oke jam 30 dan jamnya adalah jam 21 kita ubah ke mode ini lalu setelah sudah ya oke kita tahan untuk mengubah ke hari oke oke ini adalah kita tahan untuk modenya sampai dia berubah kita kita menggunakan mode 24 jam lalu disini pengaturan ini apa ya ini alarm kalau nggak salah begitu ini bulan dan ini adalah hari oke kalau bisa mengubahnya sampai berkedip kalian bisa ubah untuk harinya oke mungkin seperti itu dulu untuk mengatur alarm kalau bisa ya nah begitu terus disini ada fitur tersembunyi nya temen-temen di belakang sini itu adalah mode untuk mengatur Fahrenheit dan Celsius kalau agak susah kalian harus pakai dorongan kita ubah sebelumnya kita disini adalah Celsius dan kita bisa mengubahnya ke Fahrenheit nah dia berubah ke Fahrenheit tapi kita karena kita sudah biasa menggunakan Celsius kita ubah aja pakai Celsius oke oke sampai berbunyi dan dia berubah menjadi Celsius Oke mungkin seperti itu dulu video kali ini video unboxing untuk termometer ini teman-teman termometer HTC1 ya semoga videonya jelas ya oke video unboxing ini dan terima kasih sudah menonton nih akhir dan semoga barangnya awet karena harganya murah kalau kalian berminat silahkan cek di deskripsi untuk harganya atau kalian mau beli ya Oke see you next time selamat menikmati selamat menikmati